Intro Bertobatnya Sang Mafia, episode 68 Waktu pun berjalan begitu cepat, sudah satu tahun lamanya Aisyah dan juga Malik kembali bersama. Kini kehidupan keluarga mereka berdua benar-benar terlihat sangat harmonis. Dengan kehidupan yang membuat semua orang iri terhadap rumah tangga mereka berdua. Tapi meskipun begitu Malik masih menjalankan tugasnya sebagai seorang CEO di perusahaannya. Karena dia tahu bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawabnya. Abi, apakah Raihan sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah? Tanya Aisyah yang saat ini tampak terlihat begitu sibuk saat dia benar-benar menjadi ibu rumah tangga. Iya Uma, Raihan sepertinya masih berada di dalam kamarnya. Dan mungkin dia sedang menyiapkan keperluan sekolahnya. Jawab Malik yang saat ini berada di meja makan sambil membaca koran. Aisyah pun membawa masakan yang dia masak dan menghidangkan di atas meja makannya. Sayang, kenapa kamu tidak melihat Raihan di dalam kamarnya? Karena sudah dari tadi dia belum keluar dari dalam kamarnya. Aku juga sedang sibuk di dapur jadi aku tidak bisa membantu Raihan. Jadi aku mohon padamu untuk melihat Raihan di dalam kamarnya. Takutnya dia sedang membutuhkan bantuan. Kata Aisyah kepada Malik yang saat ini sedang duduk santai. Baiklah, aku akan pergi untuk melihat Raihan di kamarnya. Jawab Malik dan dia pun berjalan menuju ke kamar Raihan. Saat ini Malik pun berjalan menuju ke kamar Raihan. Dan dia menemukan Raihan yang masih diam sambil membaca sesuatu. Malik pun berjalan masuk ke dalam kamar Raihan dan mendapati dia sedang memegang Al-Quran. Raihan, kamu sedang apa? Tanya Malik saat dia berjalan masuk ke dalam kamar Raihan. Raihan cukup terkejut dengan kedatangan abinya. Dan dia pun langsung menaruh Al-Quran yang dia pegang. Abi! Kenapa Abi masuk ke dalam kamar Raihan? Kata Raihan dengan wajah terkejutnya. Saat dia melihat kedatangan abinya yang tiba-tiba. Malik langsung mengerenyitkan dahinya saat mendengar pertanyaan dari anaknya tersebut. Apakah Abi tidak boleh masuk ke kamar kamu? Jawab Malik lalu duduk di samping Raihan. Bukan seperti itu Abi. Hanya saja Raihan saat ini sedang. Raihan langsung terdiam dan tidak berani untuk mengatakan apa yang saat ini dia lakukan. Sedang apa Raihan? Kenapa kamu tidak melanjutkan perkataan kamu? Dan apa yang sedang kamu sembunyikan itu? Tanya Malik dengan wajah menatap ke arah barang yang saat ini disembunyikan oleh Raihan. Akhirnya Raihan pun mengeluarkan barang apa yang saat ini dia sembunyikan. Dan itu sebuah Al-Quran. Al-Quran? Kenapa kamu menyembunyikan Al-Quran dari Abi, Raihan? Tanya Malik dengan menatap tajam ke arah Raihan. Abi, Raihan akan mengatakan semuanya. Tapi Abi harus berjanji bahwa Abi tidak akan marah kepada Raihan. Ada apa Raihan? Katakan pada Abi. Sebenarnya Raihan ingin menghafalkan Al-Quran ini Abi. Raihan ingin mengikuti kompetisi menjadi seorang Hafiz Al-Quran. Dan Raihan sebenarnya belum siap mengatakan tentang masalah ini kepada Abi. Karena Raihan tahu tentang kemampuan Raihan yang belum mengerti betul tentang agama. Jawab Raihan dengan mengatakan tentang keinginannya untuk menjadi seorang Hafiz Al-Quran. Malik cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh anaknya. Bahwa ternyata keinginan dia benar-benar sangat mulia. Tapi Raihan akan berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran ini. Raihan bukan hanya akan menghafalkannya saja. Tapi Raihan juga akan mengamalkan isi dari Al-Quran ini. Sambung Raihan sambil menundukkan kepalanya. Karena dia benar-benar takut bahwa Malik tidak akan menyetujui tentang keinginannya ini. Malik masih terdiam sambil menatap ke arah Raihan yang saat ini sedang menjelaskan semuanya. Melihat Abinya diam, Raihan semakin ketakutan bahwa Abinya tidak akan menyetujui tentang keinginannya ini. Abi, kenapa Abi tidak mengatakan apapun? Apakah Abi marah sama Raihan? Maafkan Raihan jika keinginan Raihan ini membuat Abi marah pada Raihan. Sebenarnya Raihan juga masih ingin terus belajar dan belajar. Agar Raihan bisa memiliki ilmu yang bermanfaat. Tapi jika Abi tidak memberikan izin kepada Raihan. Maka Raihan juga tidak akan melakukannya. Kata Raihan dengan wajah bersalahnya kepada Malik. Saat itu juga Malik langsung memeluk sang anak. Dia benar-benar tidak menyangka dengan apa yang diinginkan oleh Raihan. Raihan, Abi sama sekali tidak marah sama kamu. Abi malah merasa sangat bangga karena kamu memiliki keinginan itu sendiri. Abi. Abi benar-benar tidak bisa berkata apapun lagi saat kau memiliki keinginan yang mulia ini. Ya Allah, terima kasih banyak karena engkau memberikan anak yang soleh kepada hamba. Jawab Malik sambil memeluk sang anak dengan perasaan bangga. Apakah Abi setuju dengan apa yang Raihan inginkan untuk menjadi seorang Hafiz? Tanya kembali Raihan dengan memastikan bahwa Abinya setuju. Iya Raihan, Abi sangat setuju dengan apa yang kamu inginkan untuk menjadi seorang Hafiz. Lakukan apa yang kamu inginkan. Asalkan itu tidak melanggar hukum agama kita. Abi yakin kau akan menjadi lelaki yang bertanggung jawab suatu hari nanti. Dan Abi selalu berharap bahwa kau akan selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Kata Malik dengan mendoakan sang anak agar dia bisa menjadi orang yang berhasil dalam urusan dunia maupun akhirat. Amin. Terima kasih banyak Abi. Jawab Raihan dan dia pun memeluk sang Abi dengan perasaan bahagia. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Malik berjalan dengan terburu-buru untuk datang ke rumah sakit tempat Anne melahirkan. Karena memiliki pekerjaan yang cukup banyak jadi Malik datang terlambat. Sedangkan Aisyah sudah sejak tadi pagi menemani Anne yang sedang melahirkan. Bagaimana Hans? Apakah istri dan juga anakmu baik-baik saja? Tanya Malik yang saat itu berada di depan ruangan tempat Anne melahirkan. Alhamdulillah Tuhan, istri maupun anak saya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Sekarang saya sudah menjadi seorang ayah Tuhan. Saya benar-benar sangat bahagia. Jawab Hans sambil memeluk Malik dengan perasaan bahagia atas kelahiran sang anak. Alhamdulillah Hans, selamat ya atas kelahiran anak kamu. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada keluarga kecil kalian. Kata Malik turut bahagia atas kabar kelahiran anak Hans. Terima kasih banyak Tuhan. Sedangkan saat ini Aisyah pun berada di dalam ruangan Anne sambil melihat bayi mungil yang terlihat tengah tertidur lelap tersebut. Selamat ya kak, atas kelahiran anak kamu. Baby-nya benar-benar sangat cantik sama seperti kamu kak. Kata Aisyah sambil tersenyum saat melihat ke arah bayi itu. Alhamdulillah terima kasih banyak Aisyah. Karena kamu sudah menyempatkan untuk datang ke rumah sakit dan menemani aku lahiran. Jawab Anne dengan tersenyum ke arah Aisyah. Buat apa kakak mengatakan terima kasih seperti itu. Aku ini adalah keluarga kakak. Dan sudah seharusnya aku berada di sini menemani kakak. Aku doakan semoga kamu segera hamil dan bisa memberikan adik untuk Raihan. Aku sangat yakin bahwa Raihan akan sangat bahagia jika dia akan memiliki seorang adik. Kata Anne dengan mendokan Aisyah. Amin. Semoga Allah segera memberikan kami berdua kepercayaan untuk kembali memberikan momongan. Setelah mengobrol cukup lama akhirnya Aisyah dan juga Malik pun memutuskan untuk kembali pulang karena hari juga sudah larut malam. Pagi hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah berlari ke kamar mandi karena entah mengapa dirinya merasa sangat mual. Hoek, hoek. Sayang, kamu kenapa? Tanya Malik yang saat ini berada di samping Aisyah dengan wajah paniknya. Aku tidak apa sayang. Mungkin aku hanya masuk angin saja. Jawab Aisyah dengan wajah pucatnya. Dan saat itu juga Malik pun menggendong Aisyah dan membawanya ke atas ranjang untuk beristirahat. Saat ini Malik tampak terlihat cukup khawatir dengan keadaan Aisyah yang muntah-muntah. Aku akan memanggil Dr. David dulu. Kau tunggu di sini ya. Kata Malik dan dia pun bergegas untuk memanggil Dr. David. Tapi Aisyah lebih dulu menahan tangan Malik agar dia tidak pergi. Tidak. Jangan pergi sayang. Aku mau kamu tinggal di sini bersama denganku. Entah mengapa aku merasa sangat rindu dan ingin dipeluk sama kamu. Kata Aisyah sambil menahan tangan Malik dan meminta dia untuk tetap tinggal bersama dengan dirinya. Malik mengernyitkan dahinya saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Karena tidak biasanya Aisyah akan bersikap manja seperti ini. Sayang, kamu gak sedang sakit kepala kan? Atau kamu merasa ada sesuatu yang gak enak di badan kamu? Tanya Malik dengan wajah seriusnya. Sambil menatap ke arah Aisyah yang saat ini berada di depannya. Aku baik-baik saja. Dan tadi setelah muntah aku merasa badanku lebih nyaman dan ingin memeluk kamu sayang. Jawab Aisyah dan kini Aisyah kembali memeluk Malik yang berdiri di depannya. Baiklah, sini aku peluk. Kata Malik dengan membalas pelukan Aisyah. Tapi di detik berikutnya Aisyah tiba-tiba langsung mendorong tubuh Malik. Ada apa sayang? Tanya Malik dengan wajah bingungnya saat Aisyah tiba-tiba mendorong dirinya. Kau sangat bau, apa kamu tidak mandi? Kata Aisyah sambil menutup hidungnya dan menatap jijik ke arah Malik. Apa? Aku bau. Aku sudah mandi kok. Dan aku merasa bahwa tubuhku tidak sebau ini. Jawab Malik sambil mencium tubuhnya dan tidak ada bau yang aneh dari tubuhnya. Tidak, tidak, aku tidak mau kau berada di sini. Lebih baik kamu keluar dari kamar ini, cepat keluar. Usir Aisyah kepada Malik agar dia keluar dari kamarnya karena tubuh Malik yang bau. Malik pun berjalan keluar dengan wajah bingungnya. Karena baru saja Aisyah ingin memeluk dirinya dan kini dia menyuruh Malik untuk keluar karena bau di tubuhnya. Tidak, ada sesuatu yang tidak beres dengan istriku. Dan aku harus memanggil David untuk memeriksa keadaannya sekarang. Kata Malik lalu dia pun berjalan untuk menemui Hans dan memberitahukan tentang keadaan Aisyah saat ini. Setelah itu dokter David pun memeriksa keadaan Aisyah. Dan dia langsung tersenyum saat mengetahui bahwa Aisyah ternyata hamil. David langsung menghampiri Raihan yang saat ini berada di sampingnya. Raihan, apakah kamu menginginkan seorang adik? Tanya dokter David dengan menatap ke arah bocah di depannya ini. Adik, kata Uma anak yang lahir di dunia adalah suatu anugerah. Dan jika Raihan bisa memiliki seorang adik maka Raihan akan memiliki anugerah itu. Dan Raihan menginginkan anugerah itu. Jawab Raihan dengan wajah polosnya. Baiklah, selamat sayang karena sembilan bulan lagi kau memiliki anugerah itu. Kau akan segera memiliki adik. Kata dokter David dan membuat semua orang yang berada di sana tampak begitu bahagia dengan apa yang dikatakan oleh David. Apa? Istriku hamil lagi. Alhamdulillah ya Allah. Kata Malik dan dia pun langsung menghampiri Aisyah yang saat ini berada di atas ranjang. Sayang, kamu hamil? Iya, Alhamdulillah ya Allah. Jawab Aisyah lalu memeluk sang suami. Kabar kehamilan Aisyah membuat semua orang merasa sangat bahagia. Dan waktu pun berjalan begitu cepat. Sudah satu tahun lamanya sejak kabar itu kini sosok balita mungil tengah digendong oleh Malik dengan penuh cinta. Raina sayang, kau terlihat sangat cantik dan mengemaskan. Ucap Malik dengan terus menciumi pipi Raina. Benar, nama anak kedua Aisyah dan Malik adalah Raina. Dan mereka berdua diberkati seorang anak wanita yang sangat cantik. Sayang, jangan menciumi Raina seperti itu. Kau tidak lihat bahwa sejak tadi Raina merasa tidak nyaman. Kata Aisyah dengan menegur suaminya agar tidak terus menciumi anaknya. Habisnya dia sangat mengemaskan sayang. Jadinya aku kan tidak tahan untuk terus menciumi pipi gembulnya ini. Jawab Malik dengan menciumi pipi gembul Raina. Merasa bahwa anaknya tidak akan aman dengan suaminya. Aisyah pun langsung mengambil Raina dari gendongan Malik. Sayang, kenapa kamu mengambil Raina dari gendonganku? Jika aku terus membiarkan kamu menggendong Raina. Maka Raina akan menangis dan aku yakin saat Raina menangis maka kamu akan memberikan padaku. Jawab Aisyah dengan membawa pergi Raina. Dan Malik tampak terlihat bersedih saat melihat Raina yang dibawa pergi oleh Aisyah. Saat ini Malik pun berjalan menuju ke arah Raihan yang sedang duduk di kursi taman. Raihan masih tidak menyerah dan terus berusaha untuk menjadi Hafis Al-Quran. Raihan, bagaimana? Apakah kamu sudah berhasil untuk menghafalkan Al-Quran? Tanya Malik kepada Raihan yang saat ini tengah serius menghafalkannya. Sedikit lagi Abi. Jawab Raihan dengan tersenyum. Bagaimana jika kamu masuk ke pondok saja nak? Di sana kamu akan mendapatkan ilmu yang kamu inginkan tentang agama. Dan di sana juga kamu akan mendapatkan sedikit pelajaran tentang kehidupan yang sebenarnya. Karena di sana kamu akan mengurus diri kamu sendiri tanpa kami berdua. Bagaimana? Raihan terdiam sejenak saat mendengar apa yang dikatakan oleh Abinya. Sebenarnya ada keinginan untuk dirinya pergi ke pondok pesantren. Hanya saja dia tidak mau jauh dari keluarganya. Tapi Abi, Raihan tidak ingin jauh dari Abi, Uma dan juga adik Raina. Raihan pasti akan sangat merindukan kalian semua jika nanti Raihan pergi ke pesantren. Jawab Raihan dengan wajah sedihnya. Raihan, setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Kau ingin menghafal Al-Quran, bukan? Maka kau harus siap untuk membuang waktu bermainmu dan diganti dengan membaca Al-Quran. Apa yang kita inginkan pasti akan ada sebuah pengorbanan. Jadi jika kau ingin memiliki ilmu maka kau harus memiliki banyak waktu untuk belajar. Sama seperti kau berada di pesantren. Maka kau harus berkorban untuk jauh dari keluarga kamu. Tapi kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Raihan, Abi tidak akan memaksa kamu untuk melakukan apa yang Abi katakan. Karena Abi yakin bahwa kau akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Abi sangat yakin bahwa kau akan mempertimbangkan semuanya. Dan memberikan keputusan yang terbaik. Kata Malik sambil tersenyum ke arah Raihan yang saat ini tampak terlihat bimbang. Nak, Abi mengatakan ini semua agar kamu bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Dan Abi serahkan semua keputusan sama kamu. Jadi apapun itu keputusannya maka Abi akan menyetujuinya. Sambung Malik dengan memegang pundak sang anak yang saat ini menatap ke arah Abinya. Lalu setelah mengatakan semua itu Malik pun berjalan keluar dari kamar Raihan. Setelah memikirkan semuanya dengan matang. Kini akhirnya Raihan mendapatkan keputusan dari apa yang dia inginkan. Raihan memutuskan untuk pergi ke pondok pesantren dan menimba ilmu di sana. Raihan ingin mewujudkan cita-citanya dengan terus belajar ilmu agama dengan baik. Raihan benar-benar anak lelaki yang berbeda. Dia usia yang masih dini dia sudah bisa mengambil keputusan tentang apa yang akan dia lakukan. Dan itu semua adalah didikan Malik dan juga Aisyah. Karena bagaimanapun juga seorang anak lelaki akan menjadi imam di keluarganya. Dan akan selalu mengambil keputusan di dalam setiap permasalahannya. Akhirnya Aisyah dan juga Malik memutuskan untuk membawa Raihan di sebuah pesantren. Abi, Umi, tolong doakan Raihan semoga Raihan bisa betah di sini. Dan mendapatkan ilmu yang barokah. Kata Raihan dengan meminta doa kepada kedua orang tuanya. Amin nak, semoga kamu mendapatkan apa yang kamu impikan selama ini. Dan semoga kamu mendapatkan ilmu yang barokah yang akan membawa kamu dan kita semua ke surga. Jawab Aisyah sambil mencium kening sang anak dengan memberikan restu kepada Raihan. Setelah itu Aisyah dan juga Malik pun kembali ke mansionnya. Dengan mempercayai Raihan di pesantren. Waktu pun berjalan begitu cepat. Kehidupan rumah tangga Malik dan juga Aisyah memiliki kebahagiaan dengan dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Meskipun begitu juga pasti ada pertengkaran dalam rumah tangga mereka berdua. Karena tidak akan ada sesuatu yang sempurna di dalam kehidupan ini. Kare. Nah kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan inilah akhir cerita dari kisah bertobatnya Sang Mafia Kejam. Tamat. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong Papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.